Kecelakan antara kereta api dan mobil ini terjadi di desa sumber jauh kecepatan Talun, Kabupaten Blitar. Bagian samping mobil hancur dan sempat terseret sejauh lebih dari 300 meter. Pengemudi mobil minibus warga kecepatan Garung, Kabupaten Blitar meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP Polisi, kecelakaan ini diduga terjadi akibat mobil dari arah utara ke selatan menerobos falang perlintasan kereta api, sehingga kecelakaan antara kereta api, penataran, dan mobil tersebut tak bisa dihindarkan. Ini kan reka-reka bisa lihat sendiri, reka kereta api ini bisa dilihat dari sepanjang jauh sana. Itu kalau dari kereta api mau lewat, kelihatan. Tetapi korban tadi, menurut keterangan saksi untuk sementara, dia langsung menolong, dia langsung masuk aja. Insiden ini juga menyebabkan perjalanan kereta api penataran sempat terhenti lebih dari satu jam. Sementara jenazah korban kini tengah menjalani otopsi di rumah sakit Ngudi Walu Yowolingi. Diketahui kecelakaan di palang pintu perlintasan kejamatan Talun ini merupakan yang kedua dalam dua pekan terakhir. Terima kasih telah menonton!